Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat keluarga kreatif channel yang berbahagia Pada video kali ini Kami akan berbagi Bagaimana cara menanam tanaman kandaga Atau dalam bahasa Banyumas ini kandaga Di batang kayu seperti ini Betulnya batang yang bagus untuk media tanam kandaga ini adalah batang takis Namun kita tahu bahwa untuk mendapatkan batang takis ini tidak mudah Dan walaupun ada biasanya harganya mahal Maka kita harus kreatif Kita bisa menggunakan batang kayu Kita harus siapkan tali seperti ini Kemudian beberapa tanaman kandaga Seperti ini Baiklah langsung saja mari kita tempelkan Tanaman paku sarang burung atau kandaga ini Pada kayu yang sudah kita siapkan Pertama kita atur posisinya Supaya Tampak indah atau tampak bagus Kalau dilihat Setelah kita mendapatkan posisi yang baik Lalu kita ikat dengan tali yang sudah kita siapkan Terima kasih telah menonton! 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 уют atau taku sarang burung yang sebulan yang lalu kita tanam sudah kita tempatkan di tempat yang teduh, ini bisa saya lihat, ini pertumbuhannya segar seperti ini kemudian ini sudah mulai tumbuh akar-akar baru, sudah mulai menempel namun ini belum sempurna nah ini sudah kita bisa pajang di teras rumah kemudian dilakukan penyiraman secara rutin baik, sahabat-sahabat sekalian namun ini bisa kita lihat ini banyak berlubang seperti ini karena ini sedang banyak hewan-hewan bekicot seperti ini di tempat kami ini sekarang ini lagi banyak sekali bermunculan bekicot-bekicot mudah seperti ini ini adalah cara menanam tanaman paku sarang burung bisa menggunakan batang kayu yang sudah mati seperti ini kalau kita tidak punya pohon di depan rumah jadi kita bisa mangan batang kayu seperti ini untuk menanam tanaman kandaga atau paku sarang burung mudah-mudahan ini menginspirasi terima kasih sudah menonton seakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati